Selamat pagi, selamat bertemu kembali Bapak Mama sekalian, mudah-mudahan kita semua dalam kondisi keadaan sihat walafiat Kali ini kita masih berlanjut dengan materi yang kemarin Dan hari ini kita masih di modul yang sama, modul 6 sesi 10 Pemanfaatan bantuan sosial dalam pemenuhan gisi anak usia dini dan ibu hamil Nah, mudah-mudahan setelah mempelajari materi ini Bapak Mama sekalian diharapkan bisa atau mampu mengidentifikasikan bahan pangan yang ada di sekitar kita Tentu ada banyak sekali bahan makanan yang tersedia di sekitar kita Tinggal saja bagaimana kita berupaya untuk memanfaatkan bahan makanan itu Untuk pengelolaan kebutuhan kita Dalam rangka, mencegah proses terjadinya stunting untuk anak-anak kita Bapak Mama sekalian Tentu Makanan yang dimakan ibu hamil atau anak usia dini itu Harus memiliki kandungan gisi yang baik Maka Bapak Mama sekalian juga harus memahami Apa saja jenis makanan dan apa saja fungsinya Serta sat-sat gisi yang terkandung dalam makanan itu apa saja Baik Bapak Mama sekalian Mari kita sama-sama melihat Sat-sat gisi pada bahan makanan dan apa saja fungsi dari sat-sat gisi tersebut Tentu harus kita sadari bahwa Sehat itu tidak perlu yang mahal-mahal Bapak Mama sekalian Karena Negara kita adalah negara tropis Yang kaya akan sumir makanan Ada Umbian Ada jagung Ada beras Buah-buahan Serta Sayur-sayuran Bapak Mama sekalian Ada beberapa sat gisi yang terkandung di dalam makanan Yang tentu harus dikonsumsi oleh Anak usia dini atau ibu hamil Demi meminimalisir terjadinya stunting Nah Ada beberapa sat itu terdiri dari Karbohidrat Protein Vitamin Dan Mineral Sebelum kita lanjut Adakah Bapak Mama sekalian yang tahu Apa saja Makanan yang Mengandung Sat gisi Karbohidrat Kalau yang tahu Saya persilakan Bapak Mama sekalian Kita lihat satu persatu Apa saja Sat gisi itu Kemudian jenis makanan yang mengandung Sat gisi tersebut itu Apa saja Kemudian fungsinya Apa saja Apa saja fungsinya Yang pertama Karbohidrat Karbohidrat Ada Ada beberapa makanan pokok Ada beberapa bahan makanan yang mengandung karbohidrat Misalnya Makanan pokok Makanan pokok itu terdiri dari jagung Beras Serta keju Karbohidrat berfungsi sebagai sumber utama tenaga dalam tubuh kita Fungsinya juga untuk berpikir dan bekerja Itu adalah fungsi dari karbohidrat Kemudian yang kedua protein Protein ini terkandung dalam lauk pauk Terkandung dalam lauk pauk Kemudian protein berfungsi sebagai Sat pembangun sel Atau memperbaiki sel-sel yang rusak Makanan Bahan makanan yang mengandung protein itu terdiri dari Lauk pauk Seperti daging Ikan Serta kacang-kacangan Atau bahan olahan lain Misalnya TMP atau tahu Kemudian yang terakhir Vitamin dan mineral Vitamin dan mineral ini banyak terkandung pada sayur dan buah buah Fungsinya yaitu untuk membantu proses kerja tubuh Serta Mencegah berbagai penyakit yang muncul Dari beberapa Sat gisi ini tentunya Harus dipenuhi oleh ibu hamil maupun anak usia dini Sehingga Proses tumbuh kembang janin dalam Ibu hamil maupun Proses tumbuh kembang dari anak Bisa berkembang dengan baik Dan tentunya Stunting bisa terhindar dari Anak Bapak ibu sekalian setelah kita sama-sama melihat Sat gisi yang terdapat dalam Makanan atau bahan makanan dan fungsinya Maka Saya akan membagi Bapak ibu sekalian dalam tiga kelompok Dan kita sama-sama membahas tentang jenis atau apa saja bahan makanan atau apa saja makanan yang Kemudian nanti Bapak ibu sekalian diskusikan Ada tiga kelompok Kelompok pertama Makanan pokok Kemudian kelompok kedua Lauk-pauk Serta Kelompok ketiga adalah Sayur dan buah-buahan Dari tiga kelompok ini Nantinya Bapak ibu sekalian Diskusi dalam kelompok Bahan diskusinya adalah Sesuai dengan Nama dari Masing-masing kelompok Misalnya Kelompok makanan Makanan pokok Berdiskusi tentang Apa saja makanan pokok Sat atau gisi yang terkandung di dalam makanan pokok itu apa Kemudian Jenis-jenis makanan pokok itu apa saja Kemudian yang kedua Kelompok kedua Lauk-pauk Bahan diskusinya tentang Lauk-pauk Kandungan atau sat gisi yang di dalam lauk-pauk itu apa Kemudian Apa saja fungsi dari lauk-pauk itu Kemudian yang terakhir Sayur dan buah-buahan Bahan diskusinya juga sama Tentang sayur dan buah-buahan Apa itu fungsi sayur dan buah-buahan Serta Sat apa yang terkandung dalam Sayur dan buah-buahan Nah Bapak-bapak sekalian Identifikasikan dalam Diskusi kelompok masing-masing Dari hasil itu Kemudian nanti Bapak-bapak sekalian Persentasikan Masing-masing Ada satu orang yang nantinya Berwakili kelompok untuk Persentasikan di depan Saya kasih waktu Lima menit Minta maaf Sepuluh menit untuk Bapak-bapak sekalian diskusi Setelah itu kita sama-sama melihat Masing-masing kelompok Mempresentasikan Terima kasih kepada Peserta Masing-masing kelompok Atas hasil Persentasinya Sungguh luar biasa Saya pikir Bapak-bapak sekalian Sudah memahami Atau sudah mampu Mengidentifikasi Bahan makanan Apa saja Yang kemudian nanti Kita gunakan Atau kita manfaatkan Sebagai Upaya untuk Penjagaan stunting Sebelum kita lanjut Adakah Kelompok yang Perlu atau Masih menambahkan Hasil diskusinya Tadi saya persilakan Bapak-bapak sekalian Makanan yang dikonsumsi Oleh anak dan ibu hamil Tentu harus memenuhi Gisi seimbang Yang ada di Isi piringku Kita sama-sama lihat Gambar isi piringku Di Dinding Ada Jadi ada beberapa Bagian dalam isi piringku itu Ada lauk pauk Sayur dan buah-buahan Serta Makanan pokok Kemudian Berbicara tentang Gisi seimbang Tentu Tentu Ada pesan-pesan Yang harus Bapak-mama ketahui Disini ada Nah buah dan sahur itu sangat berguna Bagi tumbuh Kubang anak Serta Masa proses Kehamilan Bagi ibu hamil Kemudian yang ketiga Biasanya Biasakan mengkonsumsi Lauk-pauk Yang mengandung protein yang tinggi Nah tentu protein yang tinggi ini juga Sangat berguna bagi tubuh kita Baik itu Bayi balita Maupun Ibu hamil Kemudian yang kelima Batasi konsumsi Pangan yang manis Yang keenam Biasakan Sarapan pagi Tujuh Biasakan Minum air putih yang Cukup dan Aman Delapan Lakukan aktivitas fisik yang cukup Dan pertahankan berat badan Ideal Kesembilan Biasakan membaca tabel pada Kemasan pangan Nah tentu ini sangat berguna Untuk kita mengetahui Masa kadaluarsa sebuah Makanan Kemudian yang sepuluh Cuci tangan pakai air sabun dan Air bersih Demikian hasil Simulasi dari saya Mudah-mudahan bermanfaat Untuk kita semua Dan Selamat siang Terima kasih sudah Menonton Terima kasih sudah menonton